Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekala puji bagi Allah, Tuhan yang maha kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan materi untuk kuliah transformasi digital. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan teknologi dan sistem digital. Sebagai pendahuluan saya sampaikan untuk biodata secara lengkap, supaya nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan Anda bisa kontak ke saya. Untuk harapan kuliah, yaitu kita akan merubah mindset, merubah motivasi, merubah kompetensi, yang dari seperti ini nanti kita akan berubah menjadi lebih fresh lagi. Nah, kita awali untuk materi hari ini dengan teknologi digital. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu teknologi yang dilihat dari pengoperasionalannya tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Nah, teknologi digital pada dasarnya hanyalah sebuah sistem penghitung yang sangat cepat. Yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai numerik atau kode digital. Atau dalam bahasa teknisnya itu menggunakan bilangan binar. Nah, nanti kita bahas apa itu bilangan binar. Jadi di dalam sistem digital itu sebuah teknologi yang didesain menggunakan konsep bilangan digital atau binar. yaitu suatu bilangan yang hanya mempunyai dua kondisi, yaitu benar dan salah. Atau mati hidup. Atau on-off. Atau tinggi atau rendah. Itu adalah konsep dari teknologi digital. Nah, mengenai teknologi sendiri itu apa, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jadi yang namanya teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Sehingga kalau dijabarkan secara mendetail, yang namanya teknologi digital adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di mana teknologi ini menggunakan prinsip bilangan atau kode digital. Nanti akan kita bahas seperti apa yang dimaksud dengan kode digital itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari berbagai macam teknologi digital yang sekarang sudah mulai berkembang. Sebenarnya nanti kita bahas perkembangan teknologi digital itu dari masa ke masa seperti apa. Ini adalah perkembangan yang sudah sangat tinggi. Tentu saja teknologi digital dimulai dari yang sederhana menengah sampai ke yang level tinggi. Nah, teknologi digital ini sebenarnya nanti diarahkan untuk menggantikan teknologi sebelumnya. Yaitu yang dikatakan teknologi analog. Apa itu teknologi analog? Yaitu adalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu yang masih menggunakan sistem manual. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi analog, contoh sederhana itu di televisi. Maka televisi analog itu pemprosesannya masih menggunakan sinyal-sinyal yang sifatnya kontinu. Baik arus, tegangan, frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, umumnya cirinya adalah menggunakan tombol-tombol analog seperti ini. Kalau mau mencari sinyal, kita puter frekuensinya yang berapa. Sehingga dengan teknologi analog itu pengoperasiannya lebih sulit. Untuk mendapatkan sinyal yang terbaik, kita harus pinter memilih. Untuk mendapatkan suara yang diinginkan, kita harus muter tinggi rendahnya. Demikian juga teknologi kamera analog. Ini yang masih menggunakan film. Yang nanti prosesnya juga tidak bisa kita lihat seperti yang kamera sekarang. Dengan kamera analog nanti kita gambling. Apakah hasilnya bagus atau tidak. Seringkali tukang foto atau kita yang hobi per foto mendapatkan hasil yang jelek. Atau bahkan tidak mendapatkan gambar apapun. Sehingga kita tidak bisa mengabadikan momen-momen yang terbaik. Itu kalau kita menggunakan teknologi kamera analog. Demikian juga dikaset. Terus di mixer analog. Nanti kita untuk mendapatkan kualitas yang kita inginkan, maka harus diatur secara analog. Pakai tombol geser kanan, kiri, atas, bawah. Sehingga nanti kita mendapatkan suara yang benar-benar kita inginkan. Demikian juga untuk telepon analog. Untuk mendial nomernya kita harus memutar tombol yang ada di sini. Ini sangat merepotkan. Jam analog. Ini untuk jam analog, walaupun sampai sekarang juga masih banyak dipakai. Ini menggunakan mekanik-mekanik yang digerakkan oleh baterai sebagai catu dayanya. Sehingga nanti apabila putarannya sudah mencapai satu putaran tertentu, nanti jarum jam akan bergeser satu menit. Setelah berputar selama 60 menit, dia akan bergeser satu jam. Dan lain seterusnya. Ini adalah proses-proses yang dilakukan secara analog. Kalau kita lihat, teknologi analog maupun teknologi digital itu didasarkan pada sistem. Sistemnya kalau teknologi analog menggunakan sistem analog. Apa itu yang dimaksud dengan sistem analog? Jadi sistem analog adalah sebuah sistem yang menggunakan sinyal yang sifatnya analog. Sistem atau sinyal yang sifatnya analog adalah dapat digambarkan sebagai gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah sebuah sistem analog. Artinya apa? Sebuah sistem analog adalah sebuah sistem atau sinyal yang selalu mempunyai nilai sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu dia selalu punya nilai. Bentuknya bermacam-macam. Bisa bentuk sonoseidal seperti ini. Bisa bentuknya seperti ini. Bisa bentuknya eksponensial. Bisa bentuknya adalah nilai yang tetap. Steady state maupun bentuk-bentuk yang lain. Yang penting adalah kriterian di sini yang dikatakan sinyal analog adalah sepanjang waktu dia selalu punya nilai. Contoh sederhana sinyal analog banyak digunakan di sini. Misalkan untuk mikrofon, seismograf, suhu, tekanan, dll. Nah sinyal analog ini, alam semesta ini banyak mengeluarkan sinyal-sinyal yang sifatnya analog. Nah di dalam teknologi digital, sinyal-sinyal analog ini kalau ingin diproses secara digital, maka sinyal ini harus dirubah menjadi sinyal digital. Dengan menggunakan alat atau teknologi yang namanya ADC. Analog to Digital Converter. Contoh sederhana, suhu itu kan besaran analog. Bagaimana supaya nanti suhu itu bisa diproses dengan teknologi digital. Maka kita perlu sensor. Nah sensor itu nanti mendeteksi suhu. Setelah kita mendeteksi suhu, nanti dirubah menjadi besaran listrik atau elektronik. Setelah dirubah menjadi besaran elektronik, nanti masih bersifat analog, dirubah lagi menjadi digital. Dengan menggunakan ADC. Nah begitu nanti akan kita tampilkan, yang ditampilkan kan berupa analog. Maka dia nanti harus dirubah lagi menjadi DAC. Digital to Analog Converter. Nah ini nanti kalau Anda ingin mendalami lebih mendalam tentang ADC maupun DAC, Anda nanti bisa belajar di bidang elektronik. Nah pembuatan ADC dan ADC dengan presisi dan kecepatan tinggi, ini akan sangat membantu proses konversi dari analog to digital atau sebaliknya, dari digital menjadi sinyal analog. Nah sama di dalam komunikasi, nanti kita akan bahas sedikit tentang komunikasi. Sekarang berkembang menggunakan komunikasi digital. Komunikasi yang analog itu banyak kelemahan. Seperti sering terjadi noise, interferensi, dan lain sebagainya. Kalau kita mengirimkan sinyal analog, maka kualitasnya akan tidak bisa dijamin dengan baik. Berbeda dengan komunikasi digital. Yang sekarang ini banyak dipakai. Radio sekarang banyak menggunakan digital. Televisi sekarang analog sudah mulai akan tergantikan televisi digital. Termasuk untuk komunikasi satelit, komunikasi telepon, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah disk drive. Ini banyak menggunakan teknologi analog. Hard disk, disk drive. Sekarang sudah mulai tergantikan dengan menggunakan teknologi digital, menggunakan solid state atau SSD. flash disk, microSD, dan lain sebagainya. Penerima wireless ini juga sama. Banyak yang menggunakan sinyal analog, seperti RF receiver, RF transmitter, dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya jelaskan. Teknologi analog mempunyai banyak kelemahan. Sekarang kita bahas apa itu yang dimaksud dengan digital. What is the digital? Perbedaan sistem digital dan analog tadi adalah keluaran outputnya itu akan selalu berubah. Jadi di sini bisa kita gambarkan beberapa sinyal analog itu seperti ini. Jadi sepanjang waktu T dia selalu akan mempunyai nilai. Tidak ada nilai yang tidak ada. Sedangkan di dalam sistem digital, dia nilainya adalah berupa pulsa. Jadi di sini kalau saya kasih nilai 1, maka pada waktu 0 sampai T1, maka dia bernilai 1. Pada T1 sampai T2, dia bernilai 0. Demikian 2, T2 sampai T3 bernilai 1. Jadi pada waktu 0 sampai T1, maka sinyal mempunyai nilai 1. Pada waktu T1 sampai T2, dia mempunyai nilai 0. Pada waktu T2 sampai T3, dia mempunyai nilai 1. Dan seterusnya. Nah inilah yang dinamakan sinyal digital. Jadi sinyal digital seringkali dinamakan sebagai sinyal diskret. Diskret itu artinya putus-putus. Karena di sini 1, setelah itu 0. Setelah itu 1 lagi, nanti setelah itu 0 lagi. Ini namanya sinyal diskret. Sedangkan sinyal analog, karena dia selalu mempunyai nilai, dia seringkali digatakan sebagai sinyal kontinu. Atau selalu mempunyai nilai dalam waktu yang terus-menerus. Saya kira ini adalah konsep yang harus Anda pahami tentang digital. Nah kalau kita bicara tentang sistem digital, apa itu yang dimaksud dengan sistem digital? Tadi sudah bahas tentang teknologi digital, tentang sinyal digital. Sekarang kita bahas tentang sistem digital. Kalau kita bicara tentang sistem, maka di situ ada komponen. Ada komponen yang menyusun menjadi sebuah satu kesatuan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di sini yang namanya sistem digital adalah sistem elektronika. yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal digital. Jadi di sini yang menamakan sistem berarti kumpulan dari komponen-komponen atau elemen-elemen. Yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk melakukan pengolahan sinyal digital atau sinyal diskret tadi. Nah sinyal diskret ditandai dengan karakter on atau off. On itu hidup, off itu mati. Nah sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian. Rangkaiannya berupa rangkaian digital atau rangkaian logika yang berikutnya komponen-komponen elektronika dan elemen gerbang logika untuk sebuah tujuan tertentu. Nah di dalam perhitungan analisisnya nanti menggunakan bilangan binar. Apa itu bilangan binar? Nanti akan kita bahas. Jadi bilangan binar itu adalah sebuah bilangan yang hanya mempunyai nilai 0 dan 1. Kita kenal nanti ada desimal itu 0 sampai 9. Ada bilangan oktal 0 sampai 7. Ada bilangan binar 0 sampai 1. Ada bilangan heksadesimal 0 sampai F. Nah inilah yang nanti akan dijadikan sebagai prinsip kerja dari sistem digital. Di antaranya adalah sistem mikroprosesor, mikrocontroller, sistem komputer, dan sistem digital yang lainnya. Nah contoh yang sederhana dari sistem digital itu adalah sistem komputer. Nah kalau kita lihat ya, perkembangan dari teknologi ke depan itu akan ada perubahan dari sistem analog menuju sistem digital. Dari berbagai macam perspektif di sini. Yang sebelah kiri adalah sistem analog, yang sebelah kanan itu adalah sistem digital. Mulai dari yang paling sederhana, ini adalah pemutar musik. Nanti pemutar musik yang masih pakai analog, pakai piringan, pakai disk, sekarang sudah menggunakan digital. Yang berikutnya adalah jam analog. Ini sudah sekarang banyak menggunakan jam-jam digital. Untuk mobil misalkan ini, transmisi analog sudah mulai tergantikan dengan menggunakan transmisi digital. Perpustakaan analog, kumpulan buku-buku sudah tergantikan dengan perpustakaan digital. Dan lain sebagainya. Jadi di sini sekarang konser musik analog, sekarang sudah kita bisa gantikan dengan konser musik digital. Ini adalah perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, berkaitan dengan teknologi analog dan teknologi digital. Sebenarnya apa sih keunggulan dari sistem digital ini dibanding sistem analog? Keunggulan yang pertama jelas, yaitu adalah biayanya lebih rendah. Lebih murah. Kenapa? Karena lebih efektif dan lebih efisien. Keandalannya lebih baik dibanding analog. Analog itu kalau ada gangguan, maka dia akan keandalannya turun. Kualitasnya akan jelek. Sinyal digital itu jauh lebih tahan terhadap gangguan. Yang berikutnya, kalau sistem analog itu biasanya ukurannya besar. Dengan teknologi digital, maka dia dimensinya akan lebih kecil. Sehingga nanti konsumsi dayanya lebih rendah. Karena konsumsi dayanya lebih rendah, maka biayanya lebih murah. Yang berikutnya, kualitas lebih baik. Anda bisa bayangkan untuk kamera analog zaman dulu dengan yang kamera digital zaman sekarang. Ya jauh sekali perbedaannya. TV analog dengan TV digital. Jauh sekali perbedaannya. Komunikasi menggunakan analog, nonton TV analog dengan TV digital, jauh sekali perbedaannya. Untuk sistem digital itu tidak bergantung pada jarak berbeda dengan analog. Kalau di analog, jaraknya jauh itu sudah jelek. Kalau di sistem digital, maka kualitasnya akan tetap sama. Sepanjang kita mampu mendapatkan sinyal dengan baik. Karena nanti ada repeater. Yang nanti bisa meningkatkan kekuatan sinyalnya. Sedangkan dari sisi jaringan. Jaringan digital itu sangat ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Kenapa? Karena noise-nya lebih kecil. Seperti era sekarang ini, era pandemi corona, maka kita perlu komunikasi. Salah satu komunikasinya melalui adalah internet. Nah ini kalau internet masih pakai analog, ya nanti banyak noise-nya. Nah dengan teknologi digital, ini sangat akan reliable. Yang paling reliable ya tentu saja menggunakan serat optik. Walaupun sistem digital, kalau Anda menggunakan wifi, karena wifi itu kan berdasarkan tanpa kabel, sehingga sangat dipengaruhi oleh cuaca. Sedangkan untuk serat optik, itu tidak dipengaruhi oleh cuaca. Nah teknologi digital itu menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Sehingga nanti dengan transmisi yang besar, kita bisa melakukan pengiriman data dalam jumlah yang besar dan ukuran yang besar juga. Nah selain keunggulan, tentu saja ya setiap sistem itu mesti punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahan yang pertama begini, Kebanyakan sistem di dunia nyata itu adalah bersifat analog. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menambahkan alat yang namanya ADC dan DAC. Walaupun kelemahan ini bisa kita atasi. Zaman dulu mungkin ini menjadi kelemahan. Kalau sekarang ya tidak menjadi kelemahan, karena teknologi ADC dan DAC itu sudah sangat murah. Yang kedua, sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Contoh misalkan, kalau untuk radio AM butuh bandwidthnya kecil. Tapi kalau untuk radio FM itu butuh bandwidthnya lebih besar. Demikian juga nanti untuk TV analog maupun TV digital. Ini perbedaannya di situ. Tetapi sekarang dengan teknologi CDMA, Code Division Multiple Access, keterbatasan bandwidth ini, kebutuhan bandwidth yang besar itu bisa-bisa atasi dengan teknologi yang namanya CDMA. Code Division Multiple Access. Kalau teknologi lama itu pakai FDMA, Frequency Division Multiple Access, itu permasalahan bandwidth itu menjadi sangat krusial. Tetapi sekarang dengan teknologi CDMA, Wideband CDMA, ini akan menjadikan permasalahan kebutuhan bandwidth yang besar, tidak masalah. Analoginya begini. Analoginya begini. Pada saat kita berada dalam satu ruang, penggunanya itu banyak, maka otomatis nanti frekuensi itu dibagi-bagi dengan sejumlah orang yang memakai. Ruang kapasitasnya di sini misalkan adalah 100 orang. 100 orang menggunakan dalam waktu yang bersamaan. Maka di sini, ini berarti satu orang akan mendapatkan bandwidth sebesar satu bagian. Kalau tadi kapasitasnya 10 mega, berarti satu orang itu dibagi 10 mega, dibagi sebenarnya 100 orang. Itu teknologi FDMA. Dengan teknologi yang baru, Wideband CDMA, kita bisa memanfaatkan semuanya. Caranya bagaimana? Caranya dibagi-bagi. Membaginya bagaimana? Supaya satu dengan satu itu tidak saling bertabrakan, yang satu menggunakan kode A, yang satu menggunakan kode B. Maka A dan B tidak akan bertabrakan. Contoh analoginya seperti apa? Si A menggunakan bahasa Indonesia, si B menggunakan bahasa Inggris. Maka mereka saling berkomunikasi bersebelahan, dia tidak akan saling mengganggu. Nanti si A lagi di sini bisa disilang lagi, bisa menggunakan bahasa. Ini si C bisa menggunakan bahasa yang lain. Si D juga sama seperti itu. Sehingga di sini dengan bahasa-bahasa yang berbeda, atau dengan kode yang berbeda, sehingga nanti ini tidak saling bersinggungan. Itu adalah teknologi bagaimana mengatasi kebutuhan bandwidth yang lebar pada sistem digital. Jadi sebenarnya kelemahan ini sudah teratasi. Kelemahan satu sudah teratasi, kelemahan dua sudah teratasi. Yang ketiga adalah perlu sinkronisasi. Karena di dalam sistem digital ada yang namanya interferensi. Sehingga nanti di sini untuk sistem digital kita perlu ada sinkronisasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang ke, ini adalah pemprosesan analog biasanya lebih sederhana, lebih cepat. Untuk sistem yang kecil benar. Tetapi kalau untuk sistem yang besar, maka sistem digital bisa jauh lebih cepat. karena bisa melakukan proses multitasking dan lain sebagainya. Ini adalah kelemahan sebenarnya yang sekarang juga sudah bisa diatasi dari sistem digital. Yang berikutnya adalah sistem yang sederhana lebih mudah dirancang dengan menggunakan sistem analog. Betul sekali. Kalau sistemnya itu adalah kecil, kita lebih mudah menggunakan sistem analog. Lebih cepat menggunakan sistem analog. Seperti ilustrasinya begini. Kalau Anda menghitung perkalian berapa 5x5, maka otak kita jauh lebih cepat dari kalkulator. Kalkulator butuh nekan 5x5. Butuh waktu yang lama. Manusia sudah refleks. Demikian juga untuk sistem analog dan sistem digital. Kelebihan dari sistem digital, apabila terjadi modifikasi, maka kita tidak usah membuat dari nol. Tetapi cukup kita bisa memodifikasi dari sistem yang ada. Ini kalau kita lihat perkembangan dari sistem digital pada generasi pertama sampai generasi yang ke depan. Jadi ada beberapa era. Generasi pertama digital itu muncul pada tahun 40-55. Generasi ke-2 tahun 55-65. Generasi ke-3 65-80. Generasi ke-4 itu 80-90. Generasi ke-5 itu adalah 90 sampai ke masa depan. Generasi pertama itu sejak ditemukannya adalah transistor. Atau bahan semi-konduktor. Berikutnya mulai dikembangkan tahun 55-65 adalah mulai ditemukannya kalkulator. Kalkulator digital. Mesin penghitung digital. Berikutnya adalah mulai ditemukannya PLC, programmable logic controller. Jadi mesin yang bisa diprogram. Mikro prosesor, mikro kontroller. Itu sudah mulai muncul di generasi yang ketiga. Yang berikutnya adalah mulai di sini ditemukannya adalah otomasi. 80-90 sudah mulai dikenalkan bagaimana sistem itu bisa dikontrol secara otomatik. Bisa dikontrol dengan baik. Generasi yang sekarang perkembangannya ini sangat pesat. Ini sudah tidak lagi sekedar otomasi, tetapi juga otonomi. Ini terutama di revolusi industri 4.0 yang perkembangannya sangat cepat. Ini salah satu aplikasi sistem digital di beberapa pemakaian. HP untuk jam. Sekarang jam digital. Untuk laptop. Untuk alat kesehatan. Alat ukur suhu. Termasuk sekarang ini lagi ngetrend untuk COVID. Alat ukur di sini untuk mengukur panjang atau lebar. Menggunakan mikrometer. Ataupun jangka sarong digital. Sehingga ini lebih presisi dibanding menggunakan jangka sarong analog. Yang berikutnya di TV digital. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi di bidang teknik digital ini. Nah dasarnya dari teknik digital itu apa? Yaitu menggunakan sistem bilangan. Nah sistem bilangan yang digunakan itu adalah sistem bilangan binar. Nanti kita akan bahas. Nah di dunia ini ada empat sistem bilangan yang banyak digunakan. Yang pertama adalah desimal. Yang kedua binar. Yang ketiga oktal. Dan yang keempat itu heksadesimal. Ini sistem bilangan yang populer. Sistem bilangan yang lain banyak. Tetapi tidak begitu populer. Sehingga tidak banyak digunakan. Nah sistem bilangan yang pertama itu adalah Desimal. Desimal itu radixnya 10. Elemennya itu adalah dari 0 sampai 9. Contohnya adalah misalkan di sini. 255 desimal. 125 desimal. 1250 desimal. Ini adalah bilangan yang kita pakai sehari-hari. Yang kedua adalah bilangan binar. Bilangan binar itu radixnya 2. Elemennya cuma ada 0 dan 1 saja. Contohnya begini. 11112. 1012. Ini artinya adalah 101 bilangan binar. 11111 bilangan binar. Yang berikutnya adalah oktal. Oktal itu radixnya 8. Yaitu nilainya antara 0 sampai 7. Contohnya begini. Jadi tidak ada bilangan oktal yang angkanya lebih besar dari 7. Demikian juga untuk binar. Yang angkanya di atas 1 tidak ada. Yang berikutnya heksa desimal. Heksa desimal radixnya 16. Nilainya adalah dari 0 sampai F. Contohnya begini. F F 16. Itu adalah di sini ada keterangannya. Ini adalah bilangan heksa. Ini bilangan oktal. Ini bilangan binar. Ini bilangan desimal. Contoh untuk konversi dari binar desimal ke binar. 0 itu dikonversi seperti ini. Menjadi 4 bit 4 bit. Sampai ke 15. Sekarang kita bahas yang bilangan desimal dulu. Bilangan desimal simbolnya ini dari 0 sampai 9. Disebut dengan sistem berbasis 10 atau radix 10. Biasanya untuk sistem bilangan itu mempunyai karakteristik nilai 4. Atau place value yang mempunyai bobot sesuai dengan tempat di mana angka digit itu berada. Sehingga kalau saya tuliskan di sini. Ada bobot satuan. Ada bobot puluhan. Ada bobot ratusan. Ada bobot ribuan. Dan seterusnya. Sampai jutaan, miliaran, triliunan, dan sebagainya. Nah bobot satuan adalah 10 pangkat nol. 10 pangkat satu itu puluhan. 10 pangkat dua itu ratusan. 10 pangkat tiga itu ribuan. Dan seterusnya. Nah nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan dari perkalian setiap angka digit dengan bobot tempat angka tersebut berada. Contoh misalkan bilangan desimal 285. Maka 285 itu adalah ratusannya itu angka 2 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan 200. Puluhannya 8. Satuannya 5. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 285. Nah sekarang kita bahas yang bilangan oktal. Bilangan oktal tadi adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai 7. Disebut radic delapan. Nah biasanya nanti digunakan untuk penulisannya adalah metode pengelompokan tiga bit. Seperti ini contohnya. Kalau oktal karena kan dua pangkat tiga itu kan sama dengan delapan. Sehingga disini nanti penulisannya banyak menggunakan pengelompokan tiga bit ya. Terutama nanti ke binernya. Untuk konversi ke binernya. Disini kita bisa lihat oktalnya itu 1 sampai 7 disini. Maka disini binernya seperti ini. Sehingga nanti kalau 10, 1, 0 di oktal. Ini bukan 10 ya. 1, 0 di oktal itu sama dengan delapan di desimal. Ini sama dengan 1, 0, 0, 0, 0 di binernya. Dan seterusnya. Ini yang membedakan. Kalau desimal adalah 8, 9, 10. Nah disini untuk implementasinya dimana? Ini banyak digunakan untuk proses pemprograman di dalam aplikasi-aplikasi komputer. Selain nanti banyak menggunakan biner maupun hexa. Nah ini yang berikutnya adalah bilangan hexa. Bilangan hexa desimal itu adalah radic 16. Pengelompokannya nanti pakai 4 bit. Jadi ini nilainya dari 0 sampai F. Nah disini setelah angka 9 tidak 10 tetapi disini diganti angka A, B, C, D, dan E. Jadi 1, 0 sampai 1, 5 itu diganti dengan A, B, C, D, E, F. Nah ini banyak digunakan nanti untuk komunikasi data pada sistem komputer, komputer digital itu banyak mendasarkan pada bilangan-bilangan hexa desimal. Ini contoh. Bilangan-bilangan hexa desimal ini untuk kode-kode, untuk pemprograman komunikasi antara manusia dengan mesin. Karena kalau kita menggunakan bahasa biner itu sangat sulit. Karena bahasa biner itu hanya ada 0 dan 1. Komputer itu pada dasarnya itu hanya bisa membaca bilangan biner 0 dan 1. Sedangkan manusia untuk membaca bilangan biner sangat sulit. Sehingga supaya lebih mudah nanti kita menggunakannya bahasanya adalah hexa desimal. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggunakan bilangan desimal? Tadi ya, karena kita bilangan biner itu kan kelipatannya adalah 2, 2 pangkat 0 itu 1, 2, terus 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan desimal itu agak sulit. Sehingga lebih mudah menggunakan 16. Karena di sini pas dengan konversi biner. Jadi yang untuk 16 nanti berarti itu kan berapa bit. Jadi nanti 4 bit, 4 bit itu 16. Ini 4 bit. Kalau kita pakai desimal itu agak sulit. Karena 10 kan? 10 itu tidak genap, tidak pas. Kalau bahasa desimalnya tidak genap. Ada yang genjil. Nah ini yang dimaksud dengan tadi yang saya katakan heksa desimal itu seperti ini. Ini 4 bit, 4 bit. Ini pas. Karena 16, 16. Sehingga kalau dituliskan di heksa enak. Manusia lebih mudah membaca heksa dibanding membaca biner. Karena biner angkanya banyak sekali. Nah bilangan-bilangan inilah yang nanti dijadikan kode-kode dalam pemprograman. Pemprograman tingkat rendah. Kalau bahasa pemprograman tingkat tinggi kan kita bisa menggunakan misalkan Delpy Visual C atau bisa menggunakan Python. Itu menggunakan bahasa-bahasa manusia. Tapi kalau kita memprogram mesin, kita nggak mungkin menggunakan itu. Kita menggunakan bahasanya bahasa mesin. Yaitu menggunakan bilangan heksa desimal. Nah yang berikutnya adalah bilangan biner. Ini bilangan radix 2. Angkanya 0 dan 1. Ini nilainya nanti seperti ini. Dikenal juga dengan nama binary digit. Binary itu singkatannya binary digit. Atau disebut sebagai digital. Di itu 2, digital itu angka. Hanya terdiri dari 2 angka. Bobotnya seperti ini. Untuk bit ke 5, bit ke 4, bit ke 3, bit ke 2, bit ke 1, dan bit ke 0. Sebenarnya nanti ada bit ke 6, dan seterusnya. Cuma ini saya tuliskan 5 saja. Contoh di sini kalau untuk penulingan bilangan biner. Bit ke 0 itu bit paling kanan. Membacanya dari mana? Dari kiri ke kanan. Nah sehingga kita kenal ada LSB dan ada MSB. Apa itu LSB? LSB itu adalah least significant bit. Kalau di desimal itu nilai satuan. Yang paling kecil. List. List itu yang paling kecil. Yang paling kiri itu adalah MSB. Atau most significant bit. Bit yang mempunyai nilai paling besar. Kalau di desimal kan kita 9, 6, 5. 1, 2, 3, 0. Ini lebih besar yang bawah. Karena di sini significant bit-nya lebih besar. Tapi kalau dengan 8, 3, 7, itu lebih besar yang ini. 9, 6, 5. Atau 1, 2, 9 dengan 2, 0. Ini lebih besar yang 2, 0. Karena di sini MSB-nya 2, LSB-nya 0. Di sini MSB-nya 1, LSB-nya 9. Ini sama dengan untuk bilangan binet. Jadi nanti kita tergantung berapa MSB-nya. Berapa bit-nya. Di sini nanti untuk penulisan binar itu dapat dituliskan dengan kode bilangan. Salah satu yang paling banyak digunakan untuk aplikasi digital itu adalah BCD. Atau Binary Code Desimal. Contohnya, misalkan bilangan 2 itu ditulis seperti ini. 6, seperti ini. Ini Binary Code Desimal-nya. Dengan adanya Binary Code ini nanti supaya lebih mudah proses konversi dari bilangan binar ke desimal. Karena manusia pada dasarnya itu familiar dengan bilangan desimal. Tetapi komputer itu nggak bisa membaca desimal. Yang dia bisa baca adalah binar. Keunggulan dari sistem kode bilangan BCD itu adalah mudah mengubah dari bilangan desimal menuju ke bilangan binar. Cuma di sini kerugiannya tidak dapat digunakan untuk operasi aritematika yang hasilnya melebih sembilan. Ini kelemahannya. Ini contoh soal. Misalkan kita diminta untuk mengubah bilangan 4, 7, 8, 15. Ini nanti kita ubah. Caranya bagaimana tadi? Menggunakan BCD tadi. Itu lebih mudah dibanding nanti kita mengubah secara langsung. Kalau ingin lebih mudah lagi ya pakai kalkulator. Kalkulator jangan sekarang itu sudah bisa untuk menghitung. Berikutnya, bagaimana kalau kita merubah dari bilangan binar menjadi bilangan desimal. Tadi sama, kita bisa menggunakan BCD. Yang berikutnya ada juga yang namanya kode bilangan excess 3. Excess 3 itu artinya kelebihan 3. Sehingga nilai binar asli ditambah nilai 3. Contohnya ini untuk pengkodean. Kadang-kadang kita melakukan pengkodean. Tujuannya pengkodean apa? Supaya nanti kita tidak mudah di-head atau di-retas. Sehingga nanti perlu dikodekan dengan kode tertentu. Contoh kalau Anda password. Itu nanti Anda membutuhkan ini. Ada juga beberapa macam tentang excess 3 ini. Mungkin tidak perlu saya bahas tentang kode bilangan yang lebih lanjut. Yang berikutnya adalah kode grey. Ini sama dengan yang hexadecimal. Di sini menggunakan 4 kode. 0 itu dikodekan 0, 0, 0, 0, 15 atau 1, 5 dikodekan 1, 0, 0, 0. Biasanya nanti digunakan untuk peralatan masukan dan keluaran dalam sistem digital. Sayangnya di sini tidak bisa digunakan untuk rangkaian aritematika dengan karakteristik hanya satu digit yang berubah bila dicacah dari atas ke bawah. Yang berikutnya bilangan ASCII. Ini yang sangat terkena. Atau ini disingkat sebagai American Standard Code for Information Interchange. ASCII itu terdiri dari kode 7-bit dengan format satuan seperti ini. Mulai dari A0 sampai A6. Setiap A disusun dalam bilangan 0 dan 1. Contoh misalkan untuk A dikodekan menjadi sekian. Ini seperti di keyboard komputer. Ataupun mungkin di keyboard HP, ataupun di laptop. Untuk A itu sebenarnya nanti dikodekan. Nilainya sekian. Nah ini contoh sederhana untuk pengkodean bilangan-bilangan tertentu menjadi ini di keyboard komputer, ini dikodekan dengan kode ASCII. Ini apabila kita nanti nuliskan 0, itu sebenarnya angka binarnya ini. Kalau kita ngetik angka W, ini kode binarnya ini. Kalau kita ngetikkan angka K, kode binarnya ini. Nah ini adalah beberapa cara atau teknik supaya nanti komunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lain itu dapat lebih mudah. Dengan cara membuat kode-kode bilangan. Nah di dalam teknik digital, kita nanti yang intinya itu apa? Salah satu inti dari materi teknik digital itu adalah gerbang logika dasar. Ada beberapa gerbang logika yang untuk mendasari dari proses digital. Yang pertama adalah inverter atau node. Inverter itu merubah inputnya. Kalau inputnya A, outputnya jadi A node. Atau node A, atau bukan A. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Ini kalau saya gambarkan timing diagramnya. Yang kedua N. N itu adalah sebuah proses logika. Jika inputnya A dan B, maka outputnya... Output Y akan bernilai 1 jika dan hanya jika kedua inputnya 1. Kalau salah satu inputnya 0, maka dia akan bernilai 0. Sehingga kalau kita gambarkan timing diagramnya seperti ini. Ini input A, ini input B, ini outputnya. Jadi dia akan on pada saat kedua sinyal masukannya itu satu. Nah ini banyak digunakan untuk pemprosesan sistem digital. Yang ketiga adalah OR. Yang ketiga adalah OR. OR itu banyak digunakan untuk memproses sebuah sinyal digital. Jika salah satu inputnya itu bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Tetapi jika kedua inputnya bernilai 0, maka dia outputnya bernilai 0. Nah, inputnya bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk N. Tidak, dia harus 2. Inputnya bisa lebih dari 2. Ini banyak nanti digunakan untuk sistem kontrol. Dengan menggunakan berbagai macam logika. Nah, berikutnya ada NAN. NOT N. Ada NOR. Nanti silahkan dibaca sendiri. Berikutnya nanti ada XOR, exclusive OR, dan exclusive NOR. Kalau exclusive OR itu adalah outputnya akan bernilai 1. Jika inputnya berbeda, kalau inputnya berbeda, maka outputnya 1. Tapi kalau inputnya sama, dia outputnya 0. Sedangkan untuk exclusive NOR itu kebalikannya. Kalau inputnya sama, dia akan bernilai 1. Kalau beda, dia bernilai 0. Contohnya di mana? Contoh aplikasi untuk yang tadi, inputnya sama. Misalkan untuk membandingkan. Jika A sama dengan B, maka lolos. Jadi misalkan kita pada proses kontrol untuk sorting. Saya punya sinyal acuan A. Jadi nanti kalau dia sama dengan ini, warnanya sama. Lolos. Kalau beda, tidak lolos. Itu contoh sederhana. Sekarang kita lihat perkembangan teknologi digital di berbagai macam aspek. Salah satu yang saya bahas di sini adalah media penyimpanan data. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya penyimpanan data itu dimulai dari diskette. Gambarnya seperti ini. Ada yang ukuran kecil, ini adalah untuk ukuran 3,5. Ini ukuran 5,25. Cara membacanya nanti dimasukkan ke disk drive seperti ini. Ukurannya kecil, ini paling sekitar 1, maksimal 1,44 MB. Bukan giga, ini mega. Jadi kalau sekarang itu untuk nyimpan satu foto tidak cukup. Ini populer tahun 90-an. Jadi tahun 1990-an. Kelemahannya dia cepat rusak. Mudah rusak. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyimpannya akan rusak. Dia termasuk penyimpanan permanen. Kapasitasnya kecil. Cara membacanya nanti dimasukkan ke dalam disk drive. Yang berikutnya meningkat menjadi hard disk. Hard itu keras, disk itu adalah disk. Diskette. Diskette yang lebih keras. Nah, disini dia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih awet. Namanya hard. Ini untuk hard disk yang untuk PC. Ini yang untuk laptop. Termasuk penyimpanan permanen. Bisa digunakan untuk menyimpan. Jadi kalau listrik dimatikan, dia tidak hilang datanya. Daya tampungnya termasuk cukup besar. Kalau tahun 90-an mungkin masih pakai ukurannya masih mega. Kalau sekarang sudah terak. Yang berikutnya adalah penyimpanan berupa kompak disk. Ini menggunakan piringan. Biasanya warnanya perak. Ini nanti bisa ditambah cover. Covernya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti ada lapisan plastik yang disinari oleh sinar laser. Nah, sinar laser ini nanti membuat lubang-lubang yang sangat kecil. Tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, lubang ini nanti akan membuat deretan kode yang berisi deretan data-data. Nah, karena membentuk lubang-lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Nah, kemudian plastik-plastik itu akan ditutup lagi oleh cairan plastik yang berguna sebagai pemantul dan pelindung lubang-lubang yang berbentuk data tadi. Sehingga nanti bisa dibaca oleh disk drive-nya. Compact disk drive atau CD drive. Nah, yang berikutnya adalah DVD. Ini hampir mirip dengan CD. Cuma di sini singkatannya adalah digital versatil disk. Ukurannya jauh lebih besar. Bisa 6 kali dari ukuran CD. Ini termasuk populer zaman dulu. Banyak digunakan untuk menyimpan data maupun video. Ukuran fisiknya sama dengan CD. Namun kapasitasnya bisa tadi ya, 6 kali. Sama proses pembacaannya pakai laser dengan panjang gelombang 650 nanometer. Sehingga di sini untuk lasernya berwarna kemerahan. Nah, teknologi berikutnya adalah ini. SSHD. Solid State Hybrid Disk. Ini gabungan antara hard disk yang pakai cakram dengan menggunakan SSD. Nah, SSD itu seperti apa? Ini SSD. Ini sudah menggantikan hard disk. Kecepatannya jauh lebih tinggi. Kalau hard disk itu, kalau komputer lama menggunakan hard disk, kecepatannya rendah. Nah, dengan SSD atau Solid State Disk, ini kecepatannya bisa sampai 10 kali lipat. Dari hard disk. Jadi kalau komputer Anda, di cek apakah hard disk-nya itu masih pakai hard disk seperti ini. Atau menggunakan SSD. Saran saya apabila nanti hard disk Anda sudah lambat, Anda salah satu solusinya bisa diganti SSD. Kalau diganti SSD masih lambat, berarti mungkin memorinya kurang. Anda bisa upgrade memory. Kalau hard disk-nya sudah pakai SSD, memorinya sudah cukup besar, kok masih lambat, ya berarti prosesornya yang perlu di-upgrade. Yang berikutnya adalah untuk flash disk. Ini perkembangan di bidang penyimpanan data. Ini termasuk penyimpanan eksternal, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kapasitasnya mulai dari kecil sampai besar. Awal-awal flash disk itu ukurannya hanya 8 MB. Naik menjadi 1 GB, 16 GB. Sekarang 1 TB bahkan lebih. Ini sama dengan media penyimpanan yang lain, termasuk permanent. Jenisnya nanti ada banyak, ada compact flash, ada SD card, ada MMC, dan sejenisnya. Nah ini yang jenis SD card, ini yang micro SD. Ukurannya sangat kecil, tapi kapasitasnya bisa sangat besar. Ini banyak digunakan di perangkat-perangkat HP, kamera digital, tablet, laptop, dan lain sebagainya sekarang banyak menggunakan perangkat micro SD. Kalau ini yang lama masih menggunakan SD card, yang ukurannya lebih besar, atau MMC. Nah tren sekarang itu untuk penyimpanan tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan lokal, tetapi lebih banyak orang sekarang menggunakan penyimpanan cloud. Apa itu penyimpanan cloud? Jadi data-data itu nanti disimpan dalam cloud. Nyimpanannya di mana? Media penyimpanan tetap di hard disk, SSD, tetapi nanti ini bisa diakses jarak jauh. Contoh yang paling banyak digunakan ya ini, OneDrive, Google Drive, Box, Mega, PC Cloud, dan teman-temannya. Zip file, Zidu, itu adalah beberapa penyimpanan yang bersifat cloud. Ada video Anda bisa simpan di YouTube, musik Anda bisa disimpan di YouTube juga, dokumen Anda bisa disimpan di Google Drive, file bisa di Google Drive, kontak bisa disimpan di tempat lain, gambar bisa di Flickr, share dokumen, maupun file-file yang lain. Nah ini Anda juga harus sudah mulai memikirkan di sini. Semua file Anda silakan Anda migrasikan ke cloud. Jadi ini apabila nanti hard disk Anda rusak, file-file Anda tidak akan hilang. Berikutnya adalah perkembangan kamera. Kita bisa lihat. Perkembangan kamera dari zaman dulu, awal-awal tahun 1800-an. Seperti ini berkembang menjadi analog, menjadi seperti ini. Ini tipe SLR, ini kamera digital, ini sudah pakai mirrorless tanpa kamera. Sekarang berubah lagi pakai HP, ini sekarang sudah berkembang menjadi HP dengan kamera yang sangat bagus. Bahkan ini mengalahkan kamera-kamera sebelumnya. Ini juga sama ya, tablet. Ini yang salah satu kamera yang sekarang banyak ditrenkan yaitu menggunakan drone. Ini kameranya dipasang di sini, nanti bisa digunakan untuk memoto maupun membuat video. Yang berikutnya HP. Ini perkembangannya sangat besar juga. Mulai dari HP jadul ini, awal-awal tahun 1980-an. Berubah jadi seperti ini, terus mengalami evolusi sampai yang sekarang seperti ini. Ini banyak yang sekarang seperti ini. Setelah itu, ini sudah muncul sekarang adalah HP lipat. Ini HP navigator, ini sudah lama juga sebenarnya. Nah sekarang ini HP yang paling kecil. Ini ukurannya sekian, kita bisa lihat. Tidak ada satu jincin ini. Kira-kira mengaksesnya seperti apa. Agak repot. Nah sekarang juga sudah muncul, sekarang HP-HP muncul di smartwatch. Jadi jam sudah dilengkapi dengan kemampuan seperti layaknya HP. Bisa untuk telepon, bisa untuk baca SMS, baca WA, akses Facebook, deteksi detak jantung, maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Karena sistemnya ini sudah pakai Android. Nah berikutnya untuk televisi. Ini perkembangannya sangat pesat juga. Mulai dari tahun 30-an, televisi pertama. Ini tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010. Nah sekarang gimana? Sekarang sudah pakai TV tiga dimensi. Sekarang sudah pakai smart TV. TV bisa dioperasikan sebagai komputer, sebagai alat komunikasi, dan lain sebagainya. Nah ini perkembangan PC, personal komputer dari awal perkembangannya. Kita bisa lihat. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Ini PC-nya sudah sangat canggih. Walaupun mungkin sebagian dari kita masih pakai PC-PC yang jadul seperti ini. Nah ini laptop, sama. Laptop perkembangannya mulai dari tahun 81. Perkembangannya seperti ini. Nah kalau yang sekarang sudah modelnya seperti ini. Microsoft Surface. Tahun 2017, tahun 2020, dan lain sebagainya. Nah sebagai penutup, jadi bahwa yang namanya dunia digital itu terus berkembang. Dan perkembangannya itu sangat besar. Nah perkembangan dunia digital ini nggak bisa dibendung. Oleh karena itu kita harus beradaptasi dengan dunia digital dalam segala sektor kehidupan. Sehingga sebagai mahasiswa, calon intelektual, kita harus meningkatkan literasi dan kompetensi digital. Sehingga nanti bisa menjadikan nilai tambah dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat besar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.